Pemirsa Pasca Hari Raya Idul Adha tahun 2024, harga daging ayam di Pasar Tradisional Orturi, Kota Jambi masih cukup tinggi. Harga daging ayam boiler mencapai Rp36.000 per kilogramnya. Pasca Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024, harga daging ayam boiler mencapai Rp36.000 per kilogram. Harga tersebut lebih tinggi dari harga sebelumnya yang hanya mencapai Rp33.000 per kilogram. Salah satunya di Pasar Tradisional Orturi, Kota Jambi yang masih cukup tinggi. Lonjakan harga tersebut terjadi sejak dua hari sebelum Hari Raya Idul Adha hingga saat ini. Misriyanti, pedagang daging ayam boiler mengatakan tingginya harga tersebut disebabkan karena sulitnya pasokan. Kemudian modal yang dikeluarkan oleh pedagang lebih tinggi dari hari biasanya. Pada kondisi ini, para pedagang hanya mengambil untung yang relatif kecil, yakni Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Rp36.000, Rp35.000. Rp36.000, Rp35.000 yuk? Modalnya tinggi, Rp25.000. Dapat untung Rp1.000-Rp1.800. Ini naik bukan harga yang? Nah, Lebaran kurang satu hari naik Rp2.000 naiknya. Tadinya cuma Rp33.000. Naik Rp2.000 jadi Rp36.000-Rp35.000. Kalau orang yang jual Rp40.000 itu sudah banyak. Kami untungnya standar. Tapi belum ada turun ya sejak? Lebaran belum lah, baru dua hari ini kan bantu. Apa sebabnya itu? Ayam kosong di kandang, karena banyak stok, banyak pemasokan, banyak yang butuhin. Jadi, dijatah ayamnya. Kemungkinan harga daging ayam boiler masih akan tetap bertahan dan belum ada tanda-tanda untuk turun. Pasalnya kondisi harga pengikuti pasar dan pedagang lainnya. Heru Syaputra, Cik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.